air dan motor servo langsung aja kita Nyalakan alatnya jadi ini sistemnya untuk suplainya dari baterai yang dicarcer dari solarcell dan dari baterai juga menyalakan lampu lampunya pakai lampu DC selanjutnya modul-modul utama yang digunakan Arduino sebagai kontrolernya LDR untuk mendeteksi cahaya motor servo untuk menggerakkan solar panel yang akan mengikuti arah cahaya kita langsung tes aja jadi servo akan bergerak mengikuti arah cahaya selanjutnya kita tes untuk solar panelnya ketika solar panel terkena cahaya terutama cahaya matahari akan melakukan charging kita langsung tes aja kita bisa lihat ini adalah indikator kalau solar panel sedang melakukan charging Hai dia ada indikator lednya kita tes lagi untuk solar panelnya selanjutnya kita tes untuk LDR nya jadi akan mengikuti arah cahaya untuk servonya Oke terima kasih dan akan tidak required untuk nanti untuk tutorial Anda kami akan membuat